Ya ampun, wih, ini apaan ini? Wah, keren amat ini. 55, Kaspersky, Pirelli. Loh, leh, kenapa ada orang di sini? Hei, itu mobil kami. Loh, kan aku duluan yang nemuin. Mau kembalikan tidak mobil balapku. Kalau tidak nanti akan kuberi kamu pelajaran sampai kamu jadi bumi hangus. Hah, bumi hangus? Emangnya kamu petir? Bisa keluar api? Iya, padahal dia saja tidak ada kekuatan. Apa kekuatannya? Cuma kucing, kucing jelek pun. Oh, kalian belum tahu ya. Nah, kita keluarkan dulu ini. Ini spread hot, kemudian ini api, atau kalian mau yang mana? Mau nomor 1, 2, atau 3? Aku tidak mau, tidak perlu hitung. Oke, 1, 3. Nih, rasain nih. Wah, aku bakar saja kalian. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebikidi. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Ayo, Mio. Kita hari ini mau bersepeda nih. Cepetan. Hah? Kakak tungguin. Aku sudah tungguin ini. Hah, jangan tungguin teman-teman. Aku akan melaju dengan kecepatan paling tinggi. Aku mau tinggalin si Mio. Soalnya aku tidak suka kalau dia mengikutiku. Karena dia tidak punya teman. Jadi selalu mengikutiku kemanapun. Hah, kemanapun aku pergi, guys. Jadi kita sembunyi saja di sini. Hah, setelah diajak berkelilingkan, dia tidak tahu kalau aku kembali lagi ke rumah. Dan, 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 ah, ya ampun. Wih, ini apaan ini? Wah, keren amat ini. 55, Kaspersky, Pirelli. Loh, leh, kenapa ada orang di sini? Hei, itu mobil kami. Loh, kan aku duluan yang nemuin. Wah, peduli amat. Weh, ada action, teman-teman. Tulisannya Mission Power. Eh, aku mau naik dong. Hei, kamu tidak boleh naik. Hmm, peduli amat dah. Wah, ini tempat pengemudi. Wih, tempat kemudinya keren nih. Nih, kakak Yuta sudah sampai. Wah, kenapa ada mobil keren. Ini mobil apa ini? Mobil balap. Ya ampun. Ih, aku juga mau naik nih. Mission-mission. Wah, hei, turun. Kamu tidak boleh naik di sini. Ini mobil kami. Ih, aku duluan yang ketemuin loh, Mio. Kakak, itu kan tiga anak berandal, kakak. Iya. Eh, jangan dikasih ke mereka. Ini kan mobilnya kan di rumah kakak Takagi. Apa hak mereka? Hei, kamu mau turun nggak? Kalau kamu tidak mau turun, nanti aku kocer-kacirkan mobil ini. Ya, iya deh. Aku turun, aku turun. Ah, ini mobil kan diparkir di depan rumah kakak Takagi. Jadi ini kan mobilnya sebenarnya aku yang temuin duluan. Jadi ini mobilku dong. Enak aja, ini mobil kami. Kami yang letak mobilnya semalam di sini. Emang kamu mau ngapa? Ih, Mio. Tiga berandal ini mentang-mentang badannya paling besar. Dia suka semena-mena, Mio. Iya, kakak. Yaudah deh, itu mobilnya sama kalian saja. Kalau perlu makan saja itu sama roda-rodanya semua. Eh, nyubelin. Aku mau naik sepeda saja lah. Mana si Mio? Hei, Mio. Ayo kita pulang. Mana sepedamu? Ada? Kalau ada cepetan. Di mana diletaknya sepedanya tadi? Kamu letak di mana sepeda tadi? Sepeda roda tiganya pasti sudah sembarangan kamu letakkan. Eh, udah jadi hilang tuh. Hah, aku kesal banget. Yaudah deh. Ayo kita pergi saja ke tempat kakak Sakura. Aku mau lapor di sana. Sebenarnya aku sedih, Mio. Kenapa sedih? Itu mobilnya bagus. Aku sebenarnya mau mobil itu. Mio, itu mobil aku yang temuin duluan lho. Udah, kakak. Biarin saja. Kakak Sakura, itu mobil aku yang temuin. Kenapa malah direbut sama tiga berandal itu? Uh, kakak. Ada apa, Yuta? Kenapa kamu nangis? Aku nemuin satu mobil balap merah. Perari. Seperti mobil perari begitu. Terus kenapa? Ada tiga berandal. Padahal aku duluan yang temukan. Katanya itu mobil punya mereka. Ya sudah. Kamu jangan berebut dengan mereka. Mio kan lihat sendiri, kan? Iya, kakak. Itu mobil nggak ada yang punya. Tapi direbut sama tiga berandal itu. Kakak Yutanya diusir. Bilang nggak boleh main di situ. Sudahlah. Kamu tidak usah berebut dengan mereka lagi. Iya, deh. Aku mau duduk di sini saja. Aku ada beli mobil balap baru. Mobil balap itu untuk aku balap di Formula One. Sekarang aku mau mengemudikan mobilnya. Putar-putar dulu di kota. Ini mobilku. Hei, kamu siapa? Aku pemilik mobil Ray-Ban ini. Kenapa emangnya? Oh, tidak. Kamu bohong. Kamu kucing hitam jelek. Tidak mungkin kamu punya mobil. Ih, ini aku saja ada pegang kuncinya. Kenapa? Oh, kamu tidak boleh naik di sini. Iya, toh. Itu kan kucing. Tidak mungkin kucing bisa naik mobil. Ah, kamu jangan bohong kucing. Awas pergi. Hei, ini mobilku. Aku parkirnya di sini. Eh, aku ini pembalap Formula One. Kalian jangan anggap enteng. Ah, mana mungkin. Mana mungkin. Ah, kamu jangan membual kucing jelek. Pergi. Ini mobil kami. Kami mau main di sini. Dan juga kami mau buat ini jadi rumah kami. Enak saja. Mobil ini aku beli mahal-mahal sampai miliaran. Kalian mau dibuat tempat tidur? Hei, jangan nyimpi. Ini mobil V-Power Mission 55 Ray-Ban ini punya aku. Aku belinya ini di Inggris tau. Ah, ini kan cuma mobil main-mainan. Mana mungkin kamu beli di Inggris. Hei, jangan bohong kamu kucing. Kucing rawon. Ih, dasar dia. Dia menghina aku. Aku ini adalah orang kaya. Hah, kalau kalian tidak mau pergi nanti akan aku lapor sama polisi. Oh, lapor? Oh, lapor saja. Aku tidak takut. Kami bertiga. Kamu mau lapor? Lapor, laporlah. Awas kamu ya, aku lapor. Hah, aku akan pergi ke tempat si Sakura akan kulapor. Ah, buat hati jadi kesal saja ini. Aku harus lapor dulu. Hah, kenapa itu? Hah, Sakura bantuin aku. Ada tiga anak-anak lagi mau curi mobilku. Mobilku itu harganya miliaran. Tapi kata mereka itu punya mereka. Oh, itu bukannya anak-anak yang usir Yuta tadi. Sepertinya iya. Oh, Kak Butler. Itu tiga orang yang di dekat mobil merah itu kan? Iya. Oh, mobil merah itu punya mutoh. Iya. Itu untuk aku balap formula punya. Mereka tidak kasih aku naik. Padahal itu mobilku. Oh, kalau begitu kita bawa saja kakak Sakura dan kakak Takagi. Kita bakalan usir mereka bertiga. Tidak, itu anak berandalan. Mereka mau cop mobil. Eh, salah. Pocok mobil balap itu. Iya, Sakura. Bantuin aku. Oke, Kak Butler. Yuta, kamu juga bantuin aku dong. Oh, pasti. Pasti. Nah, tahu rasa dia. Aku bawa semua dulu. Semua polisi ku bawa. Ibu Iyo bantuin aku ya. Oh, ada preman ya. Bukan. Ada tiga anak badung di situ. Ayo, Mio. Oke, Kak Butler. Aku akan bantuin kamu. Nah, tahu rasa dia. Aku sudah bawa tiga polisi. Juga bawa Yuta dan Mio dan aku. Eh, kami berenam. Mau lawan dia. Si anak badung itu. Hah, dia enak-enak mau ambil mobilku. Nah, itu dia di sana. Nah, kamu bakalan sudah bisa kena marah nih. Ada tiga polisi. Nih, hei. Anak badung kalian. Aduh, datang lagi tuh si kucing. Kucing jeleknya datang tuh. Ini, lihatin. Aku sudah panggil polisi. Kalian bakalan ditangkap. Oh, bapak sama ibu polisi. Selamat pagi. Permisi, permisi. Kalian ini kenapa malah mau mengambil mobil. Ini kan mobil bukan punya kalian bertiga. Tapi, pak polisi. Kami duluan yang nemuin. Ah, memang kalian yang nemuin. Tapi, mobil ini ada pemiliknya. Pemiliknya itu si kucing itu. Kucing-kucing ini. Kucing cat butler. Iya, ini mobilku loh. Nah, kalian sebaiknya pulang. Nah, jangan berurusan sama polisi ya. Kalian pulang saja. Anak-anak sebaiknya di rumah saja. Jangan main mobil-mobilan. Tapi, pak polisi. Mobil ini punya kami. Kalau misalnya mau diambil boleh. Tapi, suruh kucing itu ganti dulu sama kami. Satu miliar. Astaga. Ini anak memang badung, Sakura. Dibilangin ini bukan mobil mereka. Iya, Takagi keras kepala sekali. Ah, aku jadi emosi. Sebaiknya aku harus pergi dulu. Tarik nafas. Buat emosi. Aduh, buat kesel banget ini tiga anak-anak badung ini. Sebaiknya suruh Sakura sama Iyo saja yang tanganin. Nah, adik. Kalian manis sekali. Sebaiknya kalian pulang. Mobil ini bukan punya kalian. Ya, kalian pulang ya. Enggak, kakak. Bayar dulu satu miliar. Eh, Takagi datang lagi. Oh iya. Kate butler, aku minta maaf. Soalnya aku tidak sanggup menghadapi anak-anak itu. Sakura, ayo kita pergi saja. Kenapa, Takagi? Anak badung itu. Nanti kalau emosiku naik, nanti malah aku jitak lebih susah. Aku kan polisi. Mana boleh jitak-jitak orang. Aduh, beneran deh. Itu anaknya benar-benar badung banget itu. Ih, jadi gimana ini? Ih, sisaku rasa mata kagi. Kenapa nggak bantuin? Ih, ini anak badungnya. Hei, ini mobilku. Kenapa malah aku yang akan dirugi? Maaf, Kate butler. Aku tidak sanggup. Ah, ya sudah. Kalau tidak sanggup tidak apa-apa. Ibu iyo, sebaiknya kita pergi. Soalnya itu urusannya punya Kate butler. Iya, Sakura. Dua anak badung itu susah banget disuruh pulang. Kalau satu lagi mungkin dia mau pulang. Takagi sampai sudah menghela nafas. Katanya dia nggak sanggup. Nanti anak-anak itu malah dijitaknya. Hei, sekarang bapak sama ibu polisi tidak ada. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menangkap mereka. Hmm, Yuta, Mio. Sebaiknya kalian minggir dulu. Kenapa, Kate butler? Tidak ada yang mau tangkap mereka. Polisi saja tidak mau tangkap tiga anak badung itu. Aku, aku tunggu di sini saja lah, Mio. Kenapa emangnya kamu mendorongku, kakak? Aku mendapat kode. Kate butler bilang. Kenapa? Dia bilang dia mau amuk. Amuk tiga orang itu. Sini, biar ku gendong. Kita, kita tonton saja dari sini. Emangnya mau diapain sih? Hmm, kamu belum tahu ya. Kate butler itu, dia itu kan pembalap formula satu. Dia itu sangat kuat loh. Tuh, lihatin. Kita sebaiknya sembunyi di sini, di sini. Hmm, jangan terlalu dekat, Mio. Eh, tunggu. Mio-nya di mana? Sini, ikutin. Emangnya mau sembunyi di mana? Kita sembunyi lebih jauh. Hmm, emangnya mau. Kenapa sih, Kate butler itu? Kamu belum tahu ya. Kate butler itu kalau ngamuk. Hmm, bumi bisa di bumi hanguskan. Kita sembunyi di sini. Eh, sekarang sudah tidak ada ibu sama bapak polisi. Yuta sama Mio juga sudah tidak ada. Nah, kalian kuberi peringatan. Mau kembalikan tidak mobil balapku. Kalau tidak, nanti akan kuberi kamu pelajaran sampai kamu jadi bumi hangus. Hah, bumi hangus? Emangnya kamu petir? Bisa keluar api? Iya. Padahal dia saja tidak ada kekuatan. Apa kekuatannya? Cuma kucing, kucing jelek pun. Oh, kalian belum tahu ya. Nah, kita keluarkan dulu ini. Ini spread hot. Kemudian ini api. Atau kalian mau yang mana? Mau nomor satu, dua, atau tiga? Oh, kami takut sekali. Oh, baiklah. Tidak ada pilihan. Aku hitung sampai tiga. Mau kembalikan tidak mobilku. Aku tidak mau. Tidak perlu hitung. Oke. Satu, tiga. Nih, rasain nih. Wah, aku bakar saja kalian. Dasar anak-anak Badung bandel banget ini. Hah, rasain tuh. Hah, sekali sembur saja langsung semuanya tumbang. Makanya jangan sok-sokan. Ini mobil sudah aku bilang ini punya aku. Soan banget sih anak Badung. Hah, nggak tahu aku sudah dikejar waktu ini. Dibuang saja semuanya di sini. Eh, pingsan gosong kan. Jadi bumi hangus nih. Huh, rasain. Aku mau belajar naik mobil. Orang mau latihan nih. Hmm. Oh, aku sudah mau nyetir nih mobil balapku. Kakak, tidak ada suara lagi. Iya. Ayo kita pergi lihat. Hmm. Kate Butler. Wah, Mio. Kakak, beneran kakak. Ah, liatin tuh. Tiga anak Badungnya. Wah, bener-bener deh. Bener kan? Eh, kamu mau kemana? Wah, Kate Butler aku juga mau naik mobilnya. Ah, dasar si Mio ini. Itu makanya sok-sokan. Oi, bangun oi. Oi, bangun. Ah, jadi nggak ada tulang teman-teman. Oi, bangun. Ah, makanya tadi jadi sok-sokan anak Badung. Ah, sekarang tahu rasa kan? Nih. Ah, Kate Butler itu mau dilawannya. Padahal dia itu kan pembalap formula. Mobil juga punya dia. Ah, aku sebaiknya lapor dulu ah sama kakak Sakura. Ibu Iyo, kamu mau ke mana? Sakura, tadi aku mendengar. Ada anak-anak bilang, awas, awas. Ah, coba kita pergi lihat dulu. Ada apa ini? Ya ampun, ketiga anak Badung ini. Kenapa, Yuta? Kakak, Kate Butlernya tadi sudah bumi hanguskan kakak. Mereka bertiga dipanggang. Hah, dipanggang? Ya ampun, benar-benar jadi pingsan ini. Yuta, kamu bantuin kakak dong. Hmm, aku juga mau pergi lihat deh. Gimana ya ketiga anak Badung itu? Hah, kalau tadi suruh aku, pasti aku sudah esmosi ini. Hah, loh, mana tiga anak Badungnya? Yah, ibu polisi Iyo ini kenapa sih? Hei, hei, Takagi, lihatin. Aku sudah punya mobilnya. Hmm? Dia sudah ambil mobilnya? Loh, ketiga anak Badung ini? Kakak, tadi dibuat pingsan sama si Kate Butler. Hah, tahu rasa ini. Untung tidak kujita. Kakak, sekarang sudah diberi pelajaran dengan Kate Butler malah. Yuta, bantuin kakak. Oh, baik kakak. Tadi aku gendong yang satu ini. Hah, sekarang ketiga-tiga Badung ini malah pingsan. Loh, kenapa malah dibuang? Sini, biar aku gendong. Iya, Takagi cepetan digendong. Lah, yang ini, eh, malah hilang kemana ini? Oh, aduh, malah masuk ke dalam tanah. Eh, kenapa malah dibuang-buang sih? Ayo, kita bantu selamatkan ini. Masih dua anak Badungnya. Kita bawa dulu deh ke puskesmas terdekat. Aku juga nih, mau bawa anak Badungnya. Dia berat banget, jadi diseret saja. Keletak, keletung, keletak, keletung, keletak, keletung. Hah, hilang kemana dia? Keletak, keletung, keletak, keletung, keletak, keletung. Leh, hilang. Oh, oh. Kakak, ini, ini anak Badungnya hilang lho. Cepat, Kate Butler. Aku juga mau naik. Hei, Mio, tidak bisa masuk ini. Bisa. Ayo, ayo. Cepetan, aku mau masuk juga di sini. Wah, suasana masuk ke dalam ini keren banget ya. Mobilnya keren. Kate Butler, aku mau pinjam naik. Boleh enggak? Enggak bisa, Mio. Ini kan mobil balap. Aduh, Yuta, kenapa kamu hilangin? Ya, sekarang dua anak Badungnya jadi hilang. Aku tidak mau angkul anak Badung itulah. Tadi dia sok-sokan banget. Kak Takagi sudah dulu ya. Kalau begitu, aku akan coba naik dulu deh. Pung, pung. Hei, Yuta. Jangan dipijak-pijak. Nanti mobil ini jadi penyok. Aku juga mau naik. Hei, kenapa kalian semuanya malah naik di sini? Hei, Yuta. Awas dong. Ih, aku sudah bantuin nih. Ayo, aku juga mau naik. Tadi cuma naik sebentar loh. Awas dong. Pinjam aku naik dong, Kate Butler. Aduh, jangan. Awas, awas. Ini mobilnya mahal. Sekarang Kate Butler yang jadi sok-sokan. Kalau aku punya ilmu api, sudah aku bakar tadi si Kate Butler-nya. Nyebelin banget. Pada pelit semuanya. Dah, Kak Takagi. Ayo kita ke kantor polisi saja deh. Oke, Yuta. Kita tangkap dulu si dua anak badung ini. Mau kita bawa ke puskesmas juga. Iya. Ayo dong, Kak Sakura. Kamu tidak mau main lagi dengan Kate Butler? Enggaklah. Dia sok banget. Mentang-mentang punya mobil Ferrari. Hah. Aku mau naik sepeda aku saja. Walaupun cuma sepeda merah kecil. Tapi tidak ada yang berebut denganku. Ayo, Kakak. Kita bawa dulu anak badung itu pergi puskesmas. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton Abby Kidi. Terus ikuti video Abby Kidi selanjutnya, teman-teman. See you next time. And bye-bye, guys. Kita bawa dulu deh ke rumah sakitnya. Mungkin anak badung itu masih bisa dibuat jadi siuman. Lah, anak badungnya mana, Kakak? Eh, tadi ada. Kenapa malah hilang? Ah, mereka berdua ini. Kelihatannya saja menggendong orang. Tapi anak badungnya malah dilempar-lempar. Pasti sudah masuk ke dalam parit. Hei, Mio, awas. Aku tidak bisa keluar ini. Ih, ya sudah deh. Aku letak sajalah mobilnya di situ. Biar saja si Mio yang naik. Kak Butler, cara hidupinnya gimana? Hmm, nggak tahu aku. Hah, kesal banget deh. Kalau Mio nanti ku sembur pakai api. Eh, nanti dia malah ngamuk. Eh, hehehe. Tidak ada yang bisa ku sembur. Anak badung itu sudah pergi. Hah, kesal aku. Mobilku malah diambil sama si Mio. Oke, teman-teman. Untuk ID propsnya ada di sini ya, teman-teman. ID propsnya adalah 22163870754121. Kalian harus ke sini ya, teman-teman. Nih, nanti aku lepasin bannya. Kemudian aku lepasin lagi yang di sini. Bannya mau ku bawa pulang saja. Mau dibuat sepeda. Hih, biar si Kak Butlernya tidak bisa naik-naik mobil ini. Rasain. 경asit. Kabupat.